Mbak Rizal, silahkan pandangan Anda mengenai holding tambang ini. Kita sudah punya pengalaman dengan dua holding. Satu yang sudah lama yaitu Pupuk. Tidak ada juga perubahan yang signifikan. Kemudian, semen Indonesia. Kami dulu preskom semen gresik. Kita gabung-gabungin, kita bisa meningkatkan performance dengan sederhana. Begitu masuk, saya minta ongkos harus diturunkan 8 dolar per ton. Direksi Komisaris dari anak-anak perusahaan, Padang, Tonasa, bilang, tidak bisa Pak Ramli, uang inflasi 7%, harusnya biayanya naik 7%. Saya bilang, jangan ajarin saya soal inflasi. Sederhana kok, setiap pemasok BUM, NKKN, cari pemasok baru dengan biaya yang lebih murah, kalau tidak ganti, dan ternyata kita berhasil turunin 8 dolar. Kali hampir 16 juta ton. Ya, kemudian hari kerja kita tambah. Dari 250 hari jadi 300 hari. Sehingga keuntungan BUM, NKKN, naik tahun pertama kami masuk hanya 400 miliar. Satu tahun kemudian 1,8 triliun. 2 tahun kemudian 3,2 triliun, 8 kalinya, sehingga direksi kami naikin, gajinya karyawan kami naikin. Isensinya, holdingisasi itu hanya bisa efektif kalau betul ada peningkatan efisiensi dan pengurangan kos. Kalau enggak itu hanya birokrasi baru. Nanti mau bikin apa, mesti ngadep sama diri itu holding, lama lagi gitu. Nah, kalau saya dengar tadi penjelasannya soal mau beli pre-port, itu hanya mau menggemukkan ajalah asetnya. Asetnya inalum kan enggak cukup besar, tambahin 3 lagi, jadi lebih besar. Sehingga bisa isu financing kalau mau ambil sahamnya pre-port. Gitu aja ngejelasinnya bingung gitu loh. Nah, biasa itu perusahaan, di luar negeri biasa sekali. Perusahaan-perusahaan kecil gabung, valuasinya naik, harga sahamnya naik. Tapi begitu udah terlalu gede, tidak efisien juga. Seperti yang dicerita Mas tadi, udah terlalu besar, tidak efisien, dipecah lagi, valuasinya naik lagi karena terjadi spesialisasi. Itu semua hanya financial engineering atau corporate action. Bisa yang kecil-kecil digabung, supaya valuasinya naik, apalagi ada peningkatan efisiensi, nanti kalau udah satu aja, itu juga bahaya, monopoli. Enggak kreatif, harus dipecah. Valuasinya akan naik lagi. Nah, selama ini dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat atau pada DPR, enggak ada masalah. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, nah ada ke DPR aja kakak berani, ya ngapain jadi Menteri BUMN? Jumatan ini seharusnya didengarkan oleh kementerian BUMN yang sudah kami undang, tetapi tidak berkenan hadir dalam acara ini. Dan seharusnya, beliau juga bercerita seperti apa kemudian keinginan dari holding pertambangan itu. Bang RR, kalau melihat kondisi seperti ini. Jadi, kalau memang tujuannya bikin holding tadi, homonium, hanya untuk membesarkan aset, bisa rise financing untuk beli free port. Yang saya ingin katakan, kita enggak usah beli free port, kita diemin aja, tahun 2021, dia harus menyerahkan kepada pemerintah Indonesia. Kita dapat dapat grafis. Enggak usah beli ya? Enggak usah beli saham itu. Enggak usah beli. ribet amat, itu tunggu ini 2021. Dia harus kembalikan bahwa nanti kita atur dia masih punya perang. Kalau tidak kemudian diperpanjang jadi 2040? Iya. Jangan diperpanjang dong. Itu memperlemah leverage kita. Ya kan, justru kita tidak perpanjang sehingga nanti bisa dikembalikan kepada Indonesia. Nah, saya ada kasih contoh lain tentang ladang minyak cepu. Ya, saya ingat pada waktu itu mantan presiden undang saya ke istana minta akses. What should we do? Ya, karena kita sudah janji mau kasih cepu sama Exxon. Saya bilang, dia minah aja, enggak usah diperpanjang kontraknya, dia toh enggak ngampang-ngampangin juga. Tahun 2010, dia harus kembalikan kita dapat gratis. Ya, yang kedua adalah kenapa hanya perusahaan satu perusahaan Amerika kita ajak semua perusahaan seluruh dunia supaya valuasinya naik. Bisa dapat 20-30 miliar dolar ekstra. Ya kan, dan ada tiga alternatif yang kami bahas. Saya yakin kemudian mantan presiden itu ke Yogyak, ketemu presiden Bush, dia akan mengoptimalkan kepentingan Indonesia. Tapi yang terjadi begitu ketemu presiden Bush, pulang ke Indonesia, dia pecat seluruh di Yogyak, pertamanya. Ya, ditunjuk negosiatornya ahli ilmu politik yang enggak ngerti bisnis minyak, yang enggak ngerti bisnis apa-apa, akhirnya Exxon yang dapat paling banyak dicepuk. Nah, Indonesia ini selalu begitu. Kita punya kekayaan luar biasa. Tetapi karena konflik kepentingan dan ketidakcanggihan akhirnya dikuasain asing. Tripod itu enggak usah diapa-apain, diaminan nanti kita dapat gratis kok. Nah, yang kedua, undang-undang dasar kita sudah jelas, sumber daya alam milik rakyat Indonesia. Cuman undang-undangnya dipelintir. Undang-undang Minerba yang didraft oleh USAID, dibiayain oleh USAID, tinggal diterima di DPR, seolah-olah kepemilikannya itu bisa diwakilkan oleh swasta, terutama asing. Nah, sehingga akhirnya, kan tambangnya itu milik rakyat Indonesia. Tidak boleh mengisu surat hutang atau menjaminkan, kecuali atas izin rakyat Indonesia. Tapi, karena di pelintir di undang-undang yang dibikin oleh orang asing, akhirnya perusahaan-perusahaan asing ini, dia gunakan ini untuk menerbitkan saham, untuk mendapatkan surat hutang. Ada satu pertambangan besar, kok paling bagus di Kalimantan Tengah, perusahaan Australia, dia tidak ngapain-ngapain puluhan tahun, dia kasih alasan, infrastruktur, tidak ada, itu tidak ada. Tapi, dia terbitkan aset ini dimasukkan sebagai kontingensi aset di dalam budgetnya, sehingga bisa menerbitkan surat hutang, bisa menerbitkan saham, sahamnya naik, hutang yang dia dapatkan itu dia investasi di negara lain, berdasarkan jaminan kekayaan di Indonesia. Nah, ini yang bodoh elit kita. Makanya kami waktu itu dengan dukungan teman-teman Nadatul Ulama, Muhammad, dia, ngajukan ke Mahkamah Konstitusi, supaya dibatalkan undang-undang Minerba itu. dan kami terima kasih Mahkamah Konstitusi membatalkan itu, kita bikin undang-undang baru, supaya di masa yang akan datang, aset kita itu tidak seolah-olah jadi milik orang asing, dan dia menggunakannya buat nyari uang, investasi di negara lain. Kita ini negara paling kaya bagi kita, tapi karena kepemimpinannya penuh konflik kepentingan, nggak canggih, cara berpikirnya pendek, akhirnya kita mayoritas rakyat kita masih masih bangsa kita diberikan oleh Tuhan kekayaan alam yang luar biasa paling kaya di seluruh Asia Tenggara dan Asia Selatan tapi kalau model pengelolaannya kayak gini-gini terus ya kepentingan jangka pendek, kepentingan pribadi, konflik of interest kita kaya rakyatnya mati di lumbung kepadih inilah momentum sebetulnya kita benahinlah ini supaya sumber daya alam ini betul-betul bermanfaat sebesar-besarnya buat bangsa dan saya kira wajar tadi penyataan Pak Mengkeng ini mindholdingisasi flow of money-nya bagaimana inbrank-nya gimana aset-nya gimana kan perlu kejelasan ya banyak memang kelakuan ada yang gak beresnya pejabat juga ada DPR juga iya tapi bukan lembaganya pribadi-pribadinya kalau yang pribadi gak beres DPR ya kita anjurkan ditangkap ya kan kalau pejabat anjurkan dipecat kalau perlu diperiksa BPK gitu aja repot amat ini lah jadi sebenarnya karena kita tidak punya banyak dan ini tidak kemudian bahan yang bisa tergantikan maka harus benar-benar berhati-hati dan Pak Rizal tadi sudah sampaikan ini momentumnya buatlah proses yang benar sehingga tidak kemudian terjadi konflik tadi dikatakan tidak benar padahal sebenarnya niatnya baik kita tunggu saja seperti apa kemudian kelanjutan dari holding tambang dan holding yang lainnya ini tentunya kita berharap kemenjutan BUMN bisa menjelaskan dengan gamblang bagaimana kemudian kelanjutan dari BUMN holding ini